Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara Dinas Kesehatan atau DINKES Kota Bengkulu terus mengawasi serta memastikan bahwa peredaran obat sirup di sejumlah fasilitas kesehatan seperti apotek sudah kosong. Hal ini sebagai tindak lanjut dari perizinan edar obat tersebut telah dicabut oleh badan pegawas obat dan makanan atau BEPOM beberapa waktu lalu. Hingga saat ini Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus melakukan pengawasan peredaran obat berbentuk sirup di sejumlah fasilitas kesehatan seperti apotek. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari pencabutan izin edar obat tersebut dari Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BEPOM. Pelaksana Tugas Kepala DINKES Kota Bengkulu Sri Martiana mengatakan pihaknya bersama BEPOM akan melakukan penarikan apabila masih menemukan obat sirup yang masih beredar di sejumlah fasilitas kesehatan. Agar peredaran obat tersebut dipastikan kosong dan sudah dikarantina. Sri Martiana menambahkan bahwa tujuan dari pengawasan ini guna mencegah agar masyarakat tidak mengkonsumsi obat sirup. Sehingga dapat mencegah kasus gangguan ginjal akut, progresif, atipikal pada anak. Sekarang kita sudah dalam peredaran tentang pelarangan mengkonsumsi obat-obat tersebut. Kemudian dari pihak rumah sakit dan puskesemang sudah membagikan ke UPC Defarmasi obat-obat yang dilarang dipakai tersebut. Itu sesuai dengan perintah BEPOM itu ya? Betul. Berarti ada sekitar 67 merek? Kalau kita sendiri pengawasannya seperti apa? Dari Kota Pungkulu, tim liputan TFPR Mkulu melaporkan.